Hai, selamat pagi, nama saya Ryo dan saya endodontist Rujukara Bagaimana kalian? Saya harap kalian masih suka endo seperti saya karena hari ini saya akan berbagi video klinik lain tentang peralatan endodontik yang lain di mandibular fersmolar dan apa yang sangat khusus tentang peralatan ini? Peralatan endodontik ini adalah peralatan endodontik yang dilakukan oleh operasi sebelumnya yang menyebabkan abis dan kalah penyakit. Saya melakukan peralatan endo dan setelah 21 bulan setelah 2 tahun, peralatan endodontik bisa dilihat dari X-ray dan penyakit tersebut. Jadi dari video ini, saya hanya ingin mengingatkan anda bahwa tidak ada ruang untuk peralatan endodontik. Pastikan anda melakukan dengan baik dalam strategi disinfeksi anda. Saya harap video ini tergantung untuk anda, terutama apabila anda berkaitan tersebut. Jika anda mempunyai pertanyaan lain, silahkan beri pertanyaan anda ke komentar di bawah. Atau hanya beri pertanyaan anda ke Instagram account karena saya akan menjawab pertanyaan anda secara langsung dari telefon saya. Terima kasih banyak untuk menonton! Jangan senang, jangan lupa, jangan lupa, tetap bersama saya di channel youtube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkhawatirkan anda semua. Bye bye! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati